Selamat datang di channel Audian Audina Di kesempatan kali ini kita bakal bahas mengenai detail kecil yang terlewat saat Karasuno beradaban dengan Shiratoruzawa di season 3 dulu Mari kita mulai pembahasannya Semoga kalian masih ingat ya mengenai momen yang begitu dramatis di akhir pertandingan season 3 dulu Itu adalah momen terakhir di mana Karasuno melawan Shiratoruzawa Momen di mana Ushiwaka digambarkan menekan kepala Hinata dan Tsukishima sampai ke lantai Tapi kemudian tekanan Ushiwaka tersebut dilawan balik oleh 3 pemain senior dari Karasuno Momen ini adalah gambaran perjuangan keras yang tak kena lelah para pemain Karasuno dalam mengalahkan Ushiwaka Tapi sadarkah kalian akan sesuatu disini? Apakah kalian merasa tidak ada yang kurang dalam momen ini? Kalian lihat sendiri kan hanya ada 5 pemain disini Sudah sadarkan sekarang apa yang kurang? Dalam momen tersebut memang ada Hinata, Tsukishima, Tanaka, Asahi, dan Daichi Yang sedang berusaha mati-matian mengalahkan sang elang yang begitu kuat Pertanyaannya sekarang adalah Kenapa Kageyama tidak ada di situ untuk membantu mereka? Kenapa Kageyama tidak diikutkan dalam momen dramatis tersebut? Ada sedikit teori liar sebenarnya disini Apakah Furudate Sensei memang lupa tidak memasukkan Kageyama dalam momen ini? Atau memang Kageyama itu dianggap setara dengan Ushiwaka itu sendiri? Setara disini itu maksudnya Kageyama dirasa tidak perlu bekerja sama dengan pemain Karasuno yang lain untuk mengalahkannya Lebih sederhananya lagi Kageyama itu dianggap sama jeniusnya dengan Ushiwaka Kita semua memang tahu kalau Kageyama itu adalah pemain yang tergolong jenius Tapi apakah benar dia yang masih kelas 1 ini sudah dianggap setara dengan Ushiwaka yang sudah kelas 3? Secara pengalaman kan terpaut lumayan jauh Saya sendiri tidak bisa jawab ya mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam momen ini Karena saya sendiri juga sudah mencari info kesana kemari Tidak ada penjelasan kenapa Kageyama tidak dimasukkan dalam momen ini Jangan bilang alasannya karena Kageyama tidak ada dalam rotasi permainan Itu salah ya Malahan Kageyama yang menerima pukulan keras Ushiwaka di saat-saat terakhir ini Luar biasanya lagi Detail di momen ini baru saya sadari setelah cukup lama Season 3 aja tahun 2016 kan Dan sekarang sudah Januari 2021 Mungkin saya baru sadar detail kecil ini Karena momen di akhir pertandingan season 3 dulu itu begitu luar biasa Karena jujur saja pertandingan melawan Shiratoru Jawa ini menurut saya jauh lebih dramatis daripada saat melawan Inarizaki kemarin Kita benar-benar diperlihatkan momen dramatis dari kawanan Gagak yang berjuang mati-matian hanya untuk mengalahkan satu ulang besar yang begitu kuat dan berkasa Momen di mana Karasuno akhirnya bisa lolos ke turnamen nasional itu Bagi saya malah jauh lebih dramatis daripada momen-momen lainnya Demikian pembahasan yang sangat singkat kali ini Silahkan berikan asumsi dan teori kalian mengenai momen ini di kolom komentar ya Terima kasih juga sudah menonton video ini Cek juga video kami yang lain Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bye-bye